Intro Diceritakan salah satu orang soleh Sheikh Abdul Gadir Al-Jailani Sultanul Awliya Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau Amin Beliau ketika menuntut ilmu Diceritakan dalam ceritanya Beliau diwanti-wanti oleh ibunya Untuk tidak berbohong Wahai anakku ini umurnya berapa? Umurnya tiga tahun Sudah menuntut ilmu Wahai anakku pengen sukses Jangan bohong Beliau pergi menuntut ilmu hijrah Dari kota Bagdad ke kota Mekah Dikasih bekal oleh ibunya sekitar berapa? Sekitar uang mungkin sekitar Kalau dikeruskan Indonesia mungkin sekitar 100 ribu Ini Untuk menuntut ilmu Berapa tahun cuma bekalnya sekitar 100 ribu Pergi Pergi beliau Nak Berangkat beliau dengan rombongan Ketika berangkat dengan rombongan Beliau dicegat oleh Perampok alias begal bahasa sekarang Ya Dihentikan rombongan tersebut Sambil ditanya Semua yang disini Harus mengeluarkan Memberikan hartanya Diberikan hartanya Datang ke gilirannya Syekh Abdul Gadir Jelani Eh anak kecil Ente punya apa? Kira-kira kalau kita Ditanya sama perampok Sama begal Kalau kita punya apa? Pasti kita bilang Tidak punya apa-apa Syekh Abdul Gadir Jelani Dengan polosnya Karena diajarkan oleh ibunya Untuk tidak berbohong Saya punya uang 100 ribu Diambil Kalau ente mau Katanya Syekh Abdul Gadir Jelani Ente gak takut dengan saya Tidak ngapain takut? Polos anak kecil ya Lain anak kecil zaman sekarang Sukanya apa? Sukanya apa? Bohong Sukanya dusta Na'udubillah amin Orang tuanya dusta Pasti anaknya dusta Hati-hati Punya guru dusta Suka dusta Hati-hati Ya Kata perampok tadi Ente gak takut dengan saya Aku ambil uang ini Ngapain mesti takut? Eh perampok Eh tukang begal Eh tukang begal Katanya Syekh Abdul Gadir Jelani Saya diwanti-wanti oleh ibu saya Supaya saya tidak boleh bohong Supaya saya tidak boleh dusta Supaya saya tidak boleh dusta Apa yang saya punya Anda tanya Saya beritahu Karena Anda tanya kepada saya Apa yang Anda punya Saya punya Kuasa 100 ribu Kalau ente mau ambil Kenapa? Katanya perampok tadi Karena saya takut Karena itu amanat dari ibu saya Saya tidak boleh untuk dusta Alias saya tidak boleh untuk bohong Lantas si pembegal tadi ini Tukang rampok ini Rajanya rampok Melihat pernyataannya Syekh Abdul Gadir Jelani Gemeter Ya Katanya orang Surabaya itu ngotak Gemeter Ini anak kecil umur seperti ini Jujur luar biasa Ditanya punya berapa disebutkan Karena takut dengan amanat Yang diberikan oleh ibunya Wahai anak kecil Saya ini Sudah melakukan kemaksiatan seperti ini Membegal orang Merampok orang Saya tidak takut kepada Allah SWT Engkau yang masih kecil Seperti ini Sudah mempunyai rasa takut yang luar biasa Maka dari itu Melihat pernyataannya Syekh Abdul Gadir Jelani Orang tersebut Tukang begal tadi Perampok tadi Langsung tobat Di hadapannya Syekh Abdul Gadir Jelani Singkat cerita Akhirnya ini tungkang begal Tobat dengan Syekh Abdul Gadir Jelani Ikut nuntut ilmu Akhirnya jadi muridnya Syekh Abdul Gadir Jelani Gak lama kemudian Menjadi wali Allah SWT Setelah itu Syekh Abdul Gadir Jelani Mengatakan Mabanaitu Amri Illa Alas Sidik Syekh Abdul Gadir Jelani Mengatakan Tidak Aku dasarkan Pokok Hidupku Perkaraku Kecuali apa Kecuali saya Senang biasa Wajib untuk Jujur 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 Terima kasih.